Makanya menurut saya ini hal yang amat sangat penting Untuk mau klarifikasi Inga Anugrah, apakah benar kamu Mempunyai pria lain atau berselingkuh Inga yang lain, enggak aku berselingkuh Banyak komentar negatif yang datang Ke kamu, tapi kamu tidak sedikitpun Kamu tidak berjuang, dan sedikitpun Sampai detik ini ya, saya enggak ada lihat Satupun statement kamu, menjelekan pasangan kamu Emang itu sebuah decision Yang aku udah bikin, menjaga nama baik Apa, papanya anak-anak aku gitu Aku enggak bisa, kalau Kalau sampai aku nge-spill Nanti nama dia jelek Dia enggak punya tawaran kerjaan Anak-anak aku mau makan apa dok Enggak bisa, aku Tiba-tiba saya di DM oleh ratusan orang Ribuan orang Tek, dok, bantuin Inga Anugrah Dan hari ini sudah datang Di depan saya Inga Anugrah Saya orangnya Iya, aku punya social media juga Jawabin dong, ci, jawabin Doktor Lim mau bantu, ci, jawabin Ayo datang, ci, jawabin By the way, aku sudah ngundang kamu tiga kali loh Lewat pengacara Lewat bapak pengacara Tapi aku appreciate Mungkin ada orang-orang yang Belum mau ngomong kan Atau lebih memilih untuk Keep silent Jadi aku appreciate banget Aku bilang kan Tapi At the end aku ngomong dengan Pengacaramu Aku bilang Inga harus berbicara Aku bilang Iya Kalau dia tidak berbicara Dia akan berada di pihak yang Amat sangat lemah banget Dan puji Tuhan Inga mau hadir disini Terima kasih Terima kasih Dan Gara-gara kamu aku googling nih Inga anugrah Umur berapa sih? Apa? Umur berapa sih? 41 Oh 41 tahun Kelihatan muda banget Makasih Gara-gara olahraga dokter Gara-gara olahraga Kelihatan kenceng Ya dan mukanya soalnya Gak yang tirus gitu kan Karena aku pipi gini Jadi keliatannya kayak awet muda-muda Kata orang gitu Oh iya kan ada apple cheeknya Ada apple cheeknya Tapi aku baru baca Ternyata kamu tuh S2 Australia Iya S2 Australia S1nya Kanada Vancouver Wow SMA dimana? Kristen Ketapang Tapi aku gak SMA sih SMA 1 Waktu itu jaman Kerusuhan 98 Langsung aku di Diterbangin ke Kanada Gak kenal siapa-siapa Langsung aja udah pergi Yaudah Berarti orang tua kamu orang mampu? Mampu Papa mama orang yang mampu 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 dong Kuliahin langsung ke Kanada Iya Bukan lagi Singapura loh Kanada Kanada dimana? Di Vancouver Oke Nambil jurusan apa jadi? Disitu aku ambil psikologi Oh Oke Berarti berapa tahun Ada di Kanada? Itu Kalau S1nya aku kelarin Dalam 3,5 And then Karena udah kelamaan kan Dari SMA 1 Aja belum habis Udah di kesanain Mama papa bilang Pulang dong Pulang dong Aku kan satu-satunya cewek Kakakku cowok Adikku cowok Pulang dong Pulang dong Mama kedinginan Kalau kesana pas winter Gak kuat badannya Pulang Udah lama banget pesawatnya Tapi aku masih belum mau Track like gila? Iya juga Masih belum mau pulang Masih pengen belajar Akhirnya aku cari-cari tau Yang paling mirip dengan Vancouver Kan dulu tuh The most livable city tuh Vancouver Yang paling mirip adalah Melbourne Pindahlah aku ke Melbourne Untuk ambil S2 aku Gitu Langsung berarti ya Abis S1 langsung pindah S2 Iya Tajir orang tua Mampu deh Terima kasih Mampu Tapi sambil ini Sambil apa ini namanya Kerja tambahan juga Kalau di Vancouver Gak boleh International students Gak boleh kerja Boleh volunteer Oh gak boleh Gak boleh International student Jadi aku misalnya volunteer Aku sempat volunteer di library Aku sempat volunteer di Jadi Sunday school Teacher Tapi dapet duit gak? Volunteer gak boleh Volunteer gak dapet duit Cuman experience-nya aja Cuman dapet experience aja Iya Oh kalau di tempat lain kan Kayak di London Itu kan bisa sambil kerja part timer ya Iya Di Australia boleh Australia aku kerja Oh Iya Jadi bener-bener ngabisin duit Orang tua banget di Kanada ya Wah Ngabis Ya well Terus pindah ke Australia Ambil jurusan apa nih? Aku ambil Early childhood education For kids with special needs Ah Early childhood Iya Berarti untuk anak-anak yang punya Usia TK With special needs Yang punya kebutuhan khusus Apa itu? Bisa ADHD tuh Hyperactive gitu Autism And then young down syndrome Wow With special needs Iya Yang seperti itu Keren banget S2 kamu Terima kasih Sumpah Keren banget Karena Ya aku gak pernah spill Karena anak ketiga aku Autism Oke Dan menurutku Kalau orang Anak-anak yang Orang tuanya diberikan Anak kebutuhan khusus tuh Orang yang luar biasa ya Menurutku ya Sampai sekarang nih Anakku umur Hampir 4 tahun Belum bisa bicara Oke Speech delay Speech delay Oke Ya beberapa dokter Kasih diagnosanya itu Oke Kamu akan masuk disitu Kalau misalnya dari Lulusan S2 kemarin Kamu akan kemana Sebenernya aku dulu tuh Kepikiran Kalau udah balik ke Indonesia Pengen punya sekolah sendiri Sekolah terapi gitu ya Iya Kayak gitu Occupational therapy Keren ya Mungkin aku bisa kesana Nantinya Punya tempat sendiri Udah bisa kumpulin Sumber daya manusianya yang Cocok juga Gitu Oke Berapa tahun jadi di Melbourne Di Melbourne aku satu tahun setengah aja Satu tahun setengah Iya kan S2 gak lama Oke Iya Dan sambil kerja disitu Sambil kerja Dan disitu ketemu Ari Disitu ketemu Ari Pada saat Dia ada undangan Untuk testimoni Kasih kesaksian di gereja Oke Iya Aku ke gereja Perkumpulan orang-orang Indonesia kan Jadi waktu itu dia kayak Church hopping Untuk kesaksian di gereja-gereja Indonesia Yang ada di Melbourne Oke Iya Oke dan ketemu dengan kamu disitu Iya Kayak gimana tuh ceritanya itu Boleh gak Aku daripada cerita sedih gue Daripada aku mewet lagi Malu-maluin Gue cerita kenangan aja Oke oke boleh-boleh Jadi waktu itu Dua minggu sebelumnya Kayaknya kurang lebih Pendeta aku bilang Akan ada nih Artis dari Indonesia Mau memberikan kesaksian Oke Arribowo katanya gitu Terus Oh oke Sedangkan waktu itu tuh aku yang Hari Sabtu minggu Kalau kerja Per jamnya tuh lebih mahal Di gajinya Nah aku Yaudah deh yang minggu itu Aku pikir Udah gak usah masuk kerja Mau denger nih Mau ngomong apa sih Artis dari Indonesia Gitu Iya Terus Yaudah aku dateng Dan dengerin Oh kayak gini Kesaksiannya Bagus juga gitu Oke Dan setelah dia Church hopping Makan siangnya Balik ke gereja aku Karena gereja aku Ngadain Barbecue lunch Oke Makan disitu Terus akhirnya kenalan disitu Terus Ari minta nomor telepon Dia bilang Oh dia yang ngajak kenalan Minta nomor telepon Minta nomor telepon dia Katanya gak punya temen Untuk Apa Kasih liat Melbourne Pengen ngopi bareng Gitu Akhirnya Tukeran Terus sore-sore itu Baru kita ketemu lagi Janjian Ketemu Ya ketemu Untuk ngobrol-ngobrol Kasih liat Melbourne Jalan-jalan Kamu yang Tour guide-nya disitu ya Berapa lama itu Berarti Apanya Berarti kan Cuma pas event itu doang Berarti sebentar Iya Kita deketnya tuh Lewat SMS Tau kan dok Yang jaman SMS Jempolnya juga Pegel Jaman kayak gitu Sering chat-chat SMS SMS Deketnya lewat SMS Terus dari kenalan tuh Sampai akhirnya jadi Memutuskan menikah Itu berapa lama itu Abis aku pulang Graduation itu Kayaknya 6-8 bulan kemudian deh Oh cepet ya Iya aku graduation Dia dateng Dia hadir Oh dia hadir Iya Kalau mantis ya Bang Ari Oh kamu graduation Dia hadir Dia dateng Dia dateng Dan aku pulang Terharu dong kamu ya Pasti ya Terharu lah Gimana aku gak bucin dong Soalnya kan ada orang Dari Indonesia Jauh-jauh terbang Walaupun di peta tuh Ngeliat Australia itu Kayak deket banget Kayak gitu Jauh loh Jauh loh Dateng cuma untuk Graduation doang Iya So Dari situ deket deh Oh dari situ deket Iya Dan aku pulang Kerja dulu Kerja Dan dia ngajak menikah Oh oke Menikah Dan masih kerja Pas aku sudah hamil Kenzo Sudah lahir Baru decided Oke aku stop Oh kamu sempet kerja Sempet Di mana Di Wismakyoy Prince Itu ada satu tempat Untuk kayak pelatihan Para guru-guru Kita kayak kasih Workshop-workshop Untuk guru Jadi bisa di apply Di sekolah masing-masing Gitu loh Di Indonesia Iya di Jakarta Di Indonesia As apa Apa As a teacher As a program coordinator Aku kayak kasih Workshop buat teacher-teacher Oh nanti bisa diajarin nih Di sekolah gitu Iya Dan ada juga bagiannya Dimana Dulu tuh lagi hebohnya Sekolah-sekolah biasa Mau berubah jadi National Plus Jadi kayak di review Kurikulumnya Oh oke Standarisasi nya Dinaikin gitu Pakai Konsultannya salah satunya Kamu Ada disitu Oke Dan akhirnya kamu nikah Habis punya anak Kenzo Gara-gara hamil Kenzo Dan akhirnya kamu Mutuskan untuk Berhenti kerja Iya kita berdua Decided bahwa Memang yang terbaik adalah Anak dipegang langsung gitu Sama orang tuanya Kita berdua Iya Iya lah Masa aku sendiri Amati juga Tapi kamu pengennya Juga sama Aku memang pengennya begitu Karena Aku Sempat lihat lah Beberapa kali Kebiasaan orang-orang Disini tuh Dulu ya Anaknya satu Bisa neninya dua Like Kamu mau punya anak Tapi kok gak mau Ya Apa ya 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 Orang memang beda Tapi for me Gak gitu sih Iya ya ya Kamu masih Gaya orang tua Zaman dulu ya Mungkin ya Kalau anak jaksal Zaman sekarang kan Neninya yang banyak Iya Dan pada hari ini juga Kalau aku lihat Duduk Oke makan Kasih tablet Iya Kamu berarti gak ya I cannot Gak bisa kayak gitu Berarti kamu bener-bener Didik anak tuh Mencurahkan semua jiwa Agak bener-bener yang kayak Whole time kamu Untuk anak-anak ya Iya Zaman pas mereka baru Mulai masuk TK gitu ya Aku tungguin dok 3 tahun 3 tahun Itu tiap hari Aku dari pagi Sampai mereka selesai Dari kelas Aku ambil gitu Aku tungguin Parno kali ya Kayak emak gue loh Ya kan emak Zaman dulu kan kayak gitu Dianterin anak-anak Sekolah Ditungguin Cengok-cengok di kantin PR ya diliatin Kalau gak bisa Kita kerjain Oh gak kerjain lah Harus bareng Harus bisa kerjain Oh iya Dulu Gue pakaria Pakaria kan Dulu-dulu kan ada pakaria Kalau sekolah itu Gue gak bisa buat Besok pagi gue bangun Sudah jadi Ma'gung Enak banget Kalau kayak jaman sekarang ya Masa foto Usaha Tapi berarti nemenin semua ya Berarti ya Iya Gak pakai pembantu Atau pakai neni Ada Mbak ada dong Karena kan Sempet ada neni Zaman Aku hamil Marco tuh Gak di plan kan Marco tau-tau Dapet lagi Makanya kan jeda waktunya Cuman 16 bulan Kenso Marco Nah itu kan aku Wah gak bisa nih Soalnya aku masih Si Kenso baru belajar jalan Tapi aku udah ngandung lagi kan Jadi Cepet banget bun Iya Subur saya dong Gitu Jadi sempet pakai neni Zaman sih Aku hamil Marco gitu Tapi tetep aku usahain Balance lah Ada saat-saat dimana Kenso udah tidur Aku sama Marco gitu Pokoknya anak-anak Harus sama aku gitu Oke Dan apa ya Tidur dengan siapa Dulu awal-awal tidur Dengan anak-anak Bang Bati ya Pas jaman Kenso Iya Baby boxnya Kenso Ada di samping aku tuh Oke Pas jaman Marco Udah ada kamarnya sendiri Kan memang di rumah tuh Kamarnya dua Jadi pas jaman Marco Awal-awal Marco Masih sama aku tuh Yang masih Baru banget kan Harus breastfeed Every two hours Iya kan Jadi masih di kamar aku Kenso nya udah di kamar sendiri Dan semuanya asih semua Iya Kalau Kenso tapi Dapetnya sekitar 10 bulan Marco dapetnya 8 bulan doang Iya Tapi terus dipompa Terus kok Niat pompa Gitu Iya gak aku pengen tanya Dengan kamu ya Jadi kan Kamu Sampai Mendedikasikan hidup Kamu kayak gini lah Kisah cinta kamu Juga Seperti Kalau didengar Sampai sekarang kan Sampai detik kamu cerita Tadi kan Cukup indah ya Gitu ngeliatnya Aku pengen tanya Kenapa sih Ada perjanjian Peranikah Di antara kalian berdua Honestly Aku gak tau Ari bilang Ada peranikah Yaudah ayo Gak apa-apa Aku gak Aku nikah kan Gak pernah dong orang nikah Kan kepikiran nanti cerai Enggak Kan mikirnya nikah Untuk samanya Dan aku juga Gak yang Untuk harta Aku gak nikah sama dia Untuk harta Atau fame nya dia Tidak Karena fame nya aja Gak Kepikiran harta Yaudah Sain aja Nyantai aja gitu loh Tapi kamu baca gak? Enggak Cuma aku tau Kalau peranikah berarti bisa harta Oh yaudah So what? Ya begitulah Kapan itu? 16 tahun lalu Bulat 7 Nomornya keren dong 7 Bulan 7 2006 Isinya juga keren Bukan cuma tanggalnya keren Isinya pun juga keren Tapi kamu gak baca emang? Enggak Cuman Saat itu aku nangkapnya peranikah Berarti bisa harta Oh yaudah Terus kenapa? Aku mikirnya yaudah Kamu tidak menyangka Jadi ujungnya Jadi akan seperti ini? Iya 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 Ujungnya bahwa Aku sekarang Harus bener-bener Start from zero Iya Aku tau akan Tough Tapi Aku gak takut Gak apa-apa Aku harus mulai dari zero It's okay Just work hard Semangat Ah bener Ah bener Iya Semangat Aku gak takut untuk kerja keras kok Dari dulu kan aku memang sudah mandiri dok Oh Aku tau aku dalamnya tuh Bisa Kalau aku mau aku bisa Dan aku sempat juga tuh Sempat iseng-iseng Zaman lagi nge-gym di Kemang Aku juga udah mulai kayak Terima PO-PO My baking staff gitu Karena aku kan suka baking Suka masak Oh kamu suka masak? Yes I love to cook I love to bake Jadi kalau aku bake di rumah kan Pasti banyak gitu ya Gak mungkin sedikit Aku suka bawa ke gym Temen-temen nyobain Pada suka Jadi sering PO Sampai ada tuh saat-saat Dimana aku udah yang Kerjaan aku di belakang dapur Di belakang oven aja seharian Jadi Pas itu udah kayak gitu Aku udah Gak deh Karena kalau aku udah Seperti itu berarti Waktu aku untuk anak-anak Ngaco nih jadinya Jadi aku kurangin Berarti kamu masak sendiri Semuanya untuk anak-anak ya? Of course Kalau masak ya buat anak-anak lah Buat Ari juga Jaman-jaman Ari Shooting stripping Bawa dia Rantang Gak rantang yang Jari gini juga sih Tupperware lah Tupperware banyak gitu Membawa microwave Dia panasin disono Bawa bekal mas Bawa dari siapa? Dari bini Dijaga kesehatannya Itu yang paling penting ya Alasan kita itu Makan bekal dari Ibu Dari istri itu Karena makanannya sehat Luar biasa banget Tapi kamu ngerasa gak Perjanjian itu Jadinya merugikan kamu? Sekarang sih iya Which is why Ini supaya menjadi pelajaran lah Buat teman-teman cewek yang mau nikah Atau teman-teman yang Baru mau Mulai mikirin ke arah sana ya Better kalian tuh Ngomongin dulu dari awal Sama pasangan kalian Mau mengurus Keuangannya kayak gimana Kalau aku dulu tuh gak ada Pembicaraan keuangan kita Akan seperti apa Whether aku akan terima Uang bulanan Whether aku akan cuman pakai Yaitu credit card doang Atau Nanti punya Ada beberapa orang kan Punya account bersama Itu Kita gak omongin Jadi ya Kalian harus omongin Sesuatu yang memang Kayaknya gak nyaman Diomongin Justru harus diomongin Jadi tau Ekspektasinya seperti apa Berarti yang terjadi Dalam rumah tangga kamu Adalah sesuai dengan Perjanjian pernikah itu Iya Eh Tidak ada yang Maksudnya milik bersama Akon bersama Oh gak ada Akon bersama gak ada Gak ada account bersama gitu Enggak Enggak ada Kamu dapet kartu kredit doang Itu seperti cerita itu Bener itu Kartu kredit Iya dari hari Dari sejak awal nikah Aku dikasih itu Untuk belanja grocery Sehari-hari gitu Oke Pakainya itu memang selalu Dan memang Pak Suy Harus selalu bayar Selalu on time bayar Jadi kan bisa dipakai terus Dan Waktu itu sempat ada Pemberitaan di Konferensi persnya Bahwa ada Berangkas Nah itu kan Ada berangkas memang Dan ada cashnya tentu Tapi cashnya itu pun Untuk keperluan dapur Karena misalnya kan Slotnya sekitar segini deh Itu kan bisa masuk Satu gepok Either 5 atau 10 juta lah ya Dan itu dipakainya Untuk keperluan dapur Kayak Kalau misalnya Pak Tado Pak Tado itu Seperti kita Udah 10 tahun-tahun Kalau dia minta uang bensin Pasti ambil dari situ Ambil bensin kan Sekali isi aja 700 Mobil kita 2 Jadi tiap 4 hari Sekali dia minta Buat Misalnya beli air galon Beli gas di rumah Kalau ada tukang-tukang servis Uang makan Uang makan mbak Dan juga si Pak Tado Terus Kalau ada grooming Anjing Salon dateng Pakai disitu Jadi Semuanya keperluan dapur Dan hari ini kan Udah pada online tuh Gojek Suka anak-anak Beli cemilan Apapun Ambil dari situ Dan kadang aku ambil Kayak 200-300 Untuk taruh di dompet aku Gitu Untuk kalau misalnya Aku harus keluar Belanja sesuatu yang kecil Ada lah Jadi aku ambil 200-300 Dan memang kalau udah Mau menipis Aku pasti bilang sama Ari Beb Udah mau habis Tolong isi lagi dong Kalau misalnya gak ada itu kan Mau bayar segala macem Susah Oke berarti Ngatur keuangan semuanya Suami Iya Oke Apa dong Dari ketawanya udah Kayaknya Ya gak apa-apa Kan setiap orang kan beda-beda Iya Iya exactly Setiap orang kan beda-beda Kenapa kamu Biasanya kan ke cewek kan Apalagi saya ngeliat kamu capable ya Mampu Cerdas Ya biasanya kalau cewek cerdas Mampu Biasanya cewek nih Yang mau ngambil keuangan Kenapa gak ya Aku heran ya Enggak sih Karena Mungkin karena sudah Personality aku Dari dulu bahwa Aku gak yang greedy With money Dengan harta Kayak gitu No Like Even my mom Beliin aku apartemen gitu Di Kanada Di Melbourne juga Aku gak Merasa itu punya aku Karena itu yang kerja keras kan My mom and dad It's not mine Even though they said it's mine No it's not Jadi Begitu aku balik Ya balikin Uangnya aku Kalau bukan Aku yang kerja keras Aku gak akan bilang Itu punya aku It's just me like that Oh kamu jadi Hanya hidup berdasarkan Apa yang kamu punya aja ya Iya Luar biasa Ini gak Prinsip Aku pengen tanya gini ya Ini penasaran banget ya aku ya Ini penasaran banget ya aku ya Aku ngeliat kan Ini kan perceraian kamu kan Menjadi konsumsi publik Yang luar biasanya Bagaimanapun juga Ini Ya ada part Saling Ada part dimana Banyak komentar negatif Tentang diri kamu Tapi Yang saya ngeliat adalah Kayak kamu tuh Gak ada keinginan untuk Berjuang Dan tidak ada keinginan Untuk menjawab Kayak gitu Kayak kamu tuh pasrah banget Pada keadaan Sehingga Kita di rumah Itu melihatnya seolah-olah Kamu bersalah Kenapa kamu tidak mau berjuang Itu yang saya nilai ya Yang saya liat ya Kayak banyak komentar negatif Yang datang ke kamu Tapi kamu tidak Sedikitpun kamu tidak berjuang Dan sedikitpun sampai detik ini ya Saya gak ada liat Satupun statement kamu Menjelekan pasangan kamu Iya Emang itu sebuah Desisi yang aku udah bikin Bahwa Sebenarnya memang Gak mau sampai jadi Konsumsi publik Aku juga Bingung sendiri Kenapa bisa jadi Sedahsyat ini gitu Tapi karena udah terjadi Ya memang aku Mau dicari dimanapun Juga pasti gak ada Aku jelek-jelekin dia Gak ada Karena itu emang udah Prinsip aku gak mau Gak mau kayak anak kecil gitu loh Like Setelah beberapa bulan Atau let's say Satu tahun ke depan Juga ini kan akan menjadi Masa lalu aja Dan aku gak mau ada Apa ya Jejak atau ada penyesalan Wah Aku udah jelekin Suamiku sendiri gitu Enggak Apalagi di depan anak-anakku Aku gak mungkin Aku mau selalu Ari tuh menjadi role model Menjadi Papa yang di Apa ya Dibanggain sama anak-anak gitu Dan Aku selalu jaga itu Makanya aku gak pernah Ngomong Ngespil apapun Meskipun Ada lah ya Namanya Rasa Di hati aku pengen Tapi gak begitu Kejadiannya tuh Sebenernya gak begitu Can you just Ada versinya aku gitu Tapi Aku tau aku gak bisa Tanggung jawab aku disini adalah Menjaga nama baik suami aku Menjaga nama baik Apa Papanya anak-anak aku gitu Aku Gak bisa Kalau Kalau sampai aku Ngespil Nanti nama dia jelek Dia gak punya Tawaran kerjaan Anak-anak aku mau makan apa dok Gak bisa Aku Ya Jadi yang Yang gak apa-apa Jadi kamu rela Bekorban Semua jelek-jeleknya Dari kamu saja Kamu tidak Mau menyerang Demi Untuk Kesejahteraan Anak-anak juga Iya Ujung-ujungnya kan Tetap Ari adalah Orang yang Menghasilkan Di Tulung Apa ya Kayak breadwinnernya Di dia yang menghasilkan uang Untuk anak-anak aku sekolah Masih panjang Masih harus uni Masih perlu makan lah istilahnya Dan Kalau aku Ngespil Nama dia jelek Udah Gak bisa Aku nih yang nangis disini Aku udah jangit Pokoknya aku gak boleh nangis lagi Jangan-jangan nangis-nangis Kita ngomong-ngomong saja Supaya Kita inspiring Enggak sih Aku tapi Tapi luar biasa banget ya Aku bener-bener luar biasa banget Padahal kamu pasti punya cerita Dalam versi kamu Yang kamu pengen Cerita sih Cerita ke babe Oh ke Tuhan Iya Dan kalau udah cerita Aku pasti happy lagi Aku butuh waktu pagi Di saatnya aku bisa selalu Mungkin orang bisa liat Kok ada tuh beberapa temen bilang Iya temen-temen gue pada bilang Lu mau cerah kok happy banget Malah lebih glowing Aku pikir itu karena Itu hal-hal yang tinggi Yang tinggi Yang tinggi Like Walaupun aku gak bisa Speak up Gak bisa Tell my Side of story Karena udah ke dia Minta sama dia Aku butuh kuatmu sekarang Aku butuh kuat Aku butuh kuat Aku butuh kuat Aku butuh bergerak Aku butuh bergerak Bisa Oke Berarti kamu Pada awalnya Kamu adalah orang yang benar-benar kuat Sebenarnya ya Dari dulu Atau nguat-nuatin diri aja nih Mungkin dua-duanya dong Gak tau nih Kayaknya dua-duanya nih Iya Tapi ingin ya Ada hal Beberapa hal Yang sangat prinsipil Menurut saya harus tetap Diklarifikasi Bukan hanya Bukan untuk menyerang ya Saya setuju nih Dengan kamu tidak menyerang Seperti ini Kepunyakan Permasalahan mungkin Akan lebih meredam ya Apa yang terjadi Kalau misalnya Dari pihak suami Melontarkan sesuatu Fitnah Atau hinaan Atau Ngespil Aib lah kita ngomong ya Pasti kan Dua-duanya punya aib Dan istrinya juga Ngeluarin aib juga Kayak gitu Punya buka kartu juga Chaos lah Dan akhirnya ditonton Oleh jutaan umat Malu-maluin aja Cuma Anak-anak juga Secara Saikologi Yang juga gak bagus Kayak gitu Punya Saya support banget Saya setuju banget Kamu Ya rela Diam Mengorbankan diri Ya supaya Ya udah Apa aja Salahnya ke aku aja deh Gak apa-apa deh Kayak gitu punya Tapi ada beberapa yang Menurut saya harus Kamu klarifikasi Ya bagaimanapun juga Publik Berhak untuk mengetahui Untuk citra kamu ke depan Untuk kamu cari nafkah ke depan Untuk anak-anak kamu Itu juga yang terpenting Ken Zunanmarco Once Mereka akan nonton Mereka mungkin berpikir Di luar sana Ibu saya berselingkuh Ibu saya ada Orang ketiga Makanya menurut saya Ini hal yang amat Sangat penting Untuk mau klarifikasi Inga Anugrah Apakah benar kamu Mempunyai Pria lain Cinta yang lain Atau berselingkuh Aku berselingkuh Doing that thing Enggak dokter Enggak Aku punya banyak temen Yes Aku punya banyak temen Cewek Cowok Yang Yang cong pun juga Banyak banget Terutama anak-anak yang Fit ya Yang suka Workout gitu Selai ya Aku selingkuh yang Seperti Dimaksudkan Tidak Tapi aku punya temen Cowok Temen Cong Banyak Temen curhat Ada beberapa Yang memang aku merasa Nyaman Akhirnya aku curhat Ada Recently Kenapa statement itu Sampai keluar Dari pasangan kamu Saya Gak tau Sebenernya juga kan Yang pengen Berpisah Sejak lama Aku Yang pengen Pisah Sejak lama ini Kamu Aku Karena Kita gak pernah Memperbaiki Terkesan Atau pada saat Oke kita berbaiki Kayaknya iya Lasting Mungkin Hanya 2-3 hari Atau mungkin Seminggu And then Patternnya balik lagi Oke ngomong lagi Patternnya balik lagi And Berkali-kali Aku minta Konsuling loh dok Oke Tapi gak pernah terjadi Karena Dia gak Mau Dia gak Gak percaya Bahwa Gak percaya Akan Confidentiality Karena kan Sebenernya Confidentiality Kayak Untuk Konsuler Romo-romo Yang masuk Ke ruang Pengakuan Dosa Itu kan Confidentiality Yang gak Boleh Dikasih tau Ke Publik Tapi Karena Dia orang Yang gak Percaya Akan Konsuling Kita gak Pernah Konsuling Padahal aku Bilang Aku Coba Nasehatin Dia lagi Bahwa Oke Kita Ada Problem Jika Ada Problem Kita Bisa Seseorang Yang Udah Ngerti Bisa Ngebantu Kita Yang pro Kalau kita sakit Sesuatu yang Kita Gak bisa Obatin Kita ke dokter Misalnya aku Jerawatan Gak sembuh-sembuh Aku ke dokter Oke Ke Atena dong Iklan dulu lah Pokoknya Aku akan ingat-ingat itu Kalau aku sampe Jerawat ke Atena Iya Jadi Disitu aku bilang Bahwa Kita Ada Problem Kita Lalu Untuk Konsuling Dan Bahkan Sampai Beberapa Saat Aku Ajak Lagi Gak Pernama Aku Bilang Kalaupun Sampai Indonesia Tau Kita Pergi Ke Konsuling Itu Positif Karena Kita Admit Kita Ada Problem Dan Kita Mau Fix Dengan Konsul Tapi Itu juga Gak Masuk Gitu Ke dia Nasehat Aku Karena Takut Juga Karena Beliau Adalah Selebriti Tidak Takut Sampai Kalau Konsulernya Ngomong Spil Kalau Kita Punya Masalah Jadi Maksud Aku Kalau Memang Mariah Itu Yang penting Ya Kenapa Enggak itu Dulu Daripada Nama Baik Gitu Ya Berarti Kamu Sempat Pengen Mempertahankan Berdua Ada Masalah Dan Pengen Mempertahankan Iya Ada Masalah Ya Seperti Yang Dia Bilang Oke Ngomongin Dulu Tapi Gak Ketemu Kan Makanya Masih Kayak gitu Lagi Aku Masih Gak Bahagia Juga Aku Masih Merasa Tertekan Aku Merasa Gak Didengar Aku Merasa Kecil Dan Makanya Aku Berusaha Ayo Kita Berusaha Dengan Pergi Ke Counselor Tapi Dia Nggak Mau Akhirnya Aku Tetap Kayak Di Di level Yang Situ Terus Nggak Nggak Maju Maju Dan Malah Ngebatin Terus Aja Gitu Dan Ada Satu Titik Dimana Dia bilang This is Me Aku Nunggu Segini Aku Nggak Bisa Berubah Tapi Menurut Aku Memang Aku Tahu Kita Nggak Bisa Mengubah Seseorang Kita Masuk Ke Mariju Jangan Dengan Ekspektasi You Gonna Be Better Because I With You Atau Expect Dia Akan Berubah Tapi Kalau Expect Orang Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Dari Yang Sebelum Aku Jatuh Cinta With Why Not Gitu Kemungkinan Itu Masih Ada Jangan Kalau Udah Tahu Gak Banyak Tapi Tetap Nggak Mau Memperbaiki Gitu Lo You Need To Have That That Apa Ya Keinginan Untuk Memperbaiki Harus Adalah Oke Iya Iya Apalagi Kalau Misalnya Memang Sesuatu Hal Itu Adalah Sesuatu Hal Negatif Iya Sesuatu Hal Yang Salah Iya Jadi Aku Berusaha Nih Aku Udah Ayo 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 Tapi Kalau Dianya Nggak Megang Ya Susah Juga Iya Nggak Bisa Juga Kalau Misalnya Misalnya Aku Nih Aku Jelas Melakukan Suatu Hal Yang Negatif Atau Aku Salah Terus Suatu Hari Aku Ngomong Ya Kamu Terima Aja Apa Adanya Memang Aku Kayak Gini Kan Nggak Bisa Gitu Dok Berusaha Waktu Sabar Sabar Mungkin Akan Ada Sedikit Perubahan Berbaikan Tapi Tidak Meskipun Menurut Ari Mungkin Dia Sudah Berusaha Tapi Nyatanya Tuh Ya Enggak Gitu Oke Sejak Berapa Lama Itu Jadi Kamu Meminta Untuk Bercerai Dari Lima Tahunan Udah Dan aku Nggak langsung Minta Cerai Juga Pasti Aku Bilang Kayaknya Kita Punya Masalah Yuk Jadi Aku Minta Sesi Mau Konsuling Konsuling Itu Dulu Ini Kok Kamu Yang Minta Cerai Kamu Yang Dicerai Gimana Itu Yang Di Surat Gugatan Aku Yang Digugat Itu Itu Yang Ya Gitu Udah Terjadi Plot Terjadi Dan Dan Itu Juga Sebenernya Ya Gitu Deh Iya Jadi Aku yang Minta Tapi Aku yang Digugat Iya Dan Kalau aku Nggak salah Juga Awal-awal Keluar Itu kan Ada Video Berdua Yang Menyatakan Kami Akan Berpisah Baik-baik Kayak gitu Ya Kan Ada Berdua Yang pertama Kali Videonya Viral Itu Akan Berpisah Baik-baik Kamu Juga Senyum Kayak gitu Punya Tapi Kok Jadi Baik-baik Jadi Kacau Kayak gini Oke Jadi Itu Direkam Pas Sore Setelah Tanggal 17 Panggilan Sidang Jadi Kan Oke Jadi Pada Saat Aku Balik ke Apartment Kan Ari Nggak Datang Tuh Ari Kan Pergi Dari Sabtu Minggu Senin Siang Kayaknya Dia Baru Balik Ke Jakarta Dia Dia bilang Kok ini udah rame aja sih Di media gitu loh Di infotainment Udah rame aja sih Tentang kita gitu Karena kan maunya Memang kita sama-sama Maunya tuh Quiet Diem Makanya Aku setuju Dengan caranya Ari Bahwa Pakai Apa namanya Pengacaranya yang Dua pengacara Berteman Dari satu kantor Kayak dulu Kayak dulu yang dipakai Caranya sama Kakaknya Ari Jadi Dari satu lembaga hukum Tapi Dua lawyer Oke Setuju dengan itu Dan Aku juga setuju Karena Aku sendiri Nggak mampu Membayar lawyer Yang puluhan juta Dari survei aku Nanya-nanya Waktu itu ada yang 100 60 50 Aku punya tabungan Dari hasil kerja aku Yang kecil-kecil gitu Tapi Nggak bisa Membayar lawyer Yang 100 juta juga Kamu nggak punya tabungan Selama Jadi ibu rumah tangga Bertahun-tahun Belasan tahun Tabungan dari dulu Banget aku kerja Pas balik Indo Ada Suami kamu kasih Kayak gitu Untuk nabung Kayak gitu Untuk simpanan Nggak Untuk aku nabung Nggak Nggak Dan I'm okay with it I'm okay Aku masih survive Aku masih hidup kok Nggak apa-apa Nggak dikasih Kamu nggak ada keinginan Daging ya Keinginan apa Mau beli tas Atau apa Keinginan untuk Beli sepatu Yang bagus gitu Sepatu heels Nggak juga Aku makanya ini Sports shoes Dan itu Sports shoes juga Aku mostly Di endorse Karena aku sempat jadi Brand ambasadornya kan Brand ambasador Jadi kamu Hampir zero Keinginan daging ya Bisa dibilang Tapi aku suka makan Aku suka makan Iya kan Kalau itu kan Kebutuhan rumah tangga kan Iya Kalau itu kan Kebutuhan rumah tangga Kalau kebutuhan rumah tangga Kan pasti ada Kayak tadi kan ada Biayanya kan Iya Tapi kan kalau kebutuhan Daging itu Maksudnya kayak Beli tas yang Bagus Yang kamu suka Tas yang bagus Itu kan mahalnya Beda-beda ya Ada yang 20, 40 Ada yang 5 juta 8 juta Kayak gitu punya kan Atau perawatan Yang mahal-mahal Gitu kan Untungnya Nggak perlu perawatan Karena kulit saya Sehat Cukup minum air putih 3 liter sehari Iya Itu Jadi enggak Aku enggak ada tabungan Misalnya adikasi ini Cash buat kamu tabung Enggak Tapi Tapi ya Aku enggak merasa Kenapa-napa Karena survive-survive aja Yang penting Aku bisa grocery Buat anak-anak Anak-anak keperluannya Semua terlengkapi Itu udah That's good Kamu enggak money oriented ya Berarti ya Money oriented Enggak money oriented Sama sekali ya Even sampai sekarang pun Jika kamu ya Apa adanya aja Kayak gitu punya Oke Tadi lanjut tadi Berarti kamu enggak bisa cari Pengacara tadi Yang puluhan tadi Iya Jadi yaudah Pakai cara Ari kan Sama-sama juga mau supaya Enggak berisik-berisik Gimana Cita-citanya gitu Iya Jadi aku setuju tuh Dengan cara dia Oke Pakai Two lawyers from one firm Jadi aku Ceritain Aku maunya tolong begini ya Supaya Aku tetap bisa sama Anak-anak Kapan pun aku mau Jangan dibates-batesin Apa aja yang kamu mau Kamu yang gugat Itu tapi Itu aku cerita ke si Lawyernya Aku maunya begini Awalnya kamu yang mau gugat Ya gitu Kamu yang mau cerai Ini-ini-ini ya Kamu mintanya apa aja Iya Supaya aku gak dibates-batesin Ketemu sama anak-anak Karena pada saat itu Aku tahu Aku Gak mau Anak-anak luntang-lantung juga Dengan aku tarik gitu Ayo ikut mami Enggak Karena aku tahu Anak-anak juga Looking forward Untuk tinggal di rumah Yang lagi di renov ini Yang segera jadi ini Mereka udah looking forward Dengan kamarnya Dengan facility-facility-nya It's okay Karena aku juga tahu Aku akan mulai from zero Kamu yang keluar rumah Itu sudah kamu sepakatin Iya Bahwa aku yang akan keluar Dan aku akan mulai from zero It's okay Anak-anak bisa Anak-anak tinggal di situ Iya Hak asu di tangan Hak asu Nah itu dia Aku bilang pertama-tama Awal sama hari Anak-anak hak asunya di aku ya Maksud aku kan Kalau hak asu di aku Aku lebih Kuat lah Untuk ketemu sama anak-anak Mengasih pendapat tentang Pendidikan mereka nantinya Gimana-gimana gitu Terus dia bilang Gak bisa Kalau misalnya Hak asu di kamu Berarti kamu harus Biayain semuanya tuh Ya sekolah Ya makan semuanya Insurans segala macam Dan aku kan yang emang Gak ngerti Hukum juga gitu loh Aku diajakin ngomong sport Ayo deh Diajakin ngomong education Ayo Tapi kalau hukum Aku gak tahu Jadi Karena Ari bilang kayak gitu Aduh Aku tahu tuh Aku udah langsung Gak mungkin aku survive Untuk biayain anak-anak Yang sekolahnya aja Sekarang per bulan 5-6 juta Uang sekolahnya doang Belum makan Belum Ngelas-ngeles segala macam Udah Ya udah gak apa-apa Anak-anak Lebih Bisa lah Disana sama dia gitu Tapi aku gak mau dibates-batasin Untuk ketemu Anytime I want gitu loh Iya karena Aku juga kepikirannya Masih pengen masak Buat mereka Like aku masih Bisa dateng ke rumah Masak sore-sore Mereka udah ada makanan Kayak gitu-gitu Terus Ya kirain Itu udah oke Udah setuju Terus si Ibu Damayan ini bilang Itu nanti akan dituangkan Di surat Keputusan perceraian Atau apa gitu Istilahnya aku lupa Itu akan dimasukkan Oh oke Jadi aku santai-santai aja Pikirannya yaudahlah Ini perceraiannya Karena sudah diato Semua Iya Terus akhirnya Pas tanggal 11 malam 11 malam Iya tanggal 11 Aku yang kayak bingung Ini kok gak ada surat panggilan WAC ibu Bu ini udah lama kan ya Kita sign Masukin panggilan Kok gak ada panggilan-panggilan ya Kelanjutannya kayak apa Aku bilang Loh Surat panggilannya udah ada Mbak Inge Oh Iya udah ada Kok udah dateng ke Bangka Terus udah sama Mas Ari katanya Oh oke Oke ternyata Sebenernya Mbak Inge Udah ada surat panggilan Tanggal 17 Aku telepon dia WAC Dia tuh 11 malam Panggilan aku tuh 17 Senin Itu hari Rabu malam Oke Lebih malamnya lagi Si Pak Bapak Pardede ini yang Ceritanya sebagai Pengacaranya aku Oke Dia WAC aku Bu aku butuh ketemu ya Untuk minta tanda tangan lagi Tanda tangan apaan lagi pak Gue bingung Iya ibu besok ada dimana Saya mah biasa pagi ngejim Gue bilang Yaudah saya samperin ya Terus ternyata Dia minta tanda tangan aku itu Untuk mencabut hak kuasa Dia sebagai pengacara saya Jadi pertanggal 12 pagi itu I'm alone Aku gak punya pengacara Dan aku yang panik dong Aku nangis Saat di depan gym Aku nangis Aku mesti gimana tanggal 17 Aku harus ke pengadilan Aku gak ngerti bahasa hukum Aku sendiri gitu Iya saya juga Sebenernya gak bisa Sebagai seorang individu Sebagai personal Ngelakuin ini ke ibu Tapi Di satu sisi Saya Dengan si Ini Bu Demanyanti adalah temen Gak bisa saling gontok-gontokan Gitu loh Kan ini Kliennya Ari Ceritanya dia Kliennya aku Iya karena kan Satu 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 Kita kan Sudah satu settingan Satu cerita kan Sebenernya kan Tinggal jalan aja kan Lempeng gak gitu kan Iya Tiba-tiba Ada plot twistnya berubah nih Iya dan aku panik dong Last minute lagi Kebayang itu hari Kamis Jadi aku cuma punya Jumat Untuk nyari pengacara baru Sabtu minggu Mana ada yang buka dong Dan tiba-tiba Kamu jadi Tergugat Iya Itu aku diserahin tuh Surat kopinya sama si bapak Ini surat gugatan Yang sudah masuk ke Pengadilan Aku baca Loh Oke aku tergugat And then Disitu ada satu tulisan Di belakang Karena sangat dekat sekali Si penggugat Sangat dekat sekali Dengan anak-anak Disebutin namanya Maka Maka harus ikut dia Dan aku boleh ketemu Tapi harus ada izinnya Dari dia Aku mikir Waduh Jadi harus ada izinnya dulu Untuk ketemu Itu kan sama sekali Bukan yang aku minta Bukan yang kita bicarakan Panik tuh Aku seharian Sampai Jumatnya pun Aku udah kayak zombie Udah gak bisa berfungsi Udah cuma bisa nangis Mata aku udah bengkak Sempet tuh mata aku kayak merah Kayak pecah Pembulu darahnya mungkin ya Merahnya udah Aneh banget Sampai anak-anak Mami abis nangis ya Ya Well Aku cuma bilang Parah banget nih Mata aku waktu itu Dan hari Sabtu Ada temenku telepon Namanya Yuli Terus dia bilang Jadi bagaimana kamu Katanya Gimana Semuanya Aku cerita Gila gue sendirian Gue gak ngerti Gue senin Gimana nih Panik Dia langsung Dia diem bener Oke Gue telepon ya Bentar Dia telepon Romo Romonya dia Romo Albert Yang ternyata juga Seorang advokat Itu hari Sabtu Siang tuh Habis makan siang Aku ngobrol sama dia Sengaja jam lebih lah Terus si Romo bilang Waduh Bu Inga ini udah Sabtu ya Panggilannya Senin pagi Bentar ya Bu Aku coba ngobrol Sama tim aku Katanya Ngobrol-ngobrol Akhirnya pas malam-malam Aku diteleponin bahwa Bu besok ketemu ya Minggu Minggu siang Makan di Sateho Senayan Ketemulah sama Timnya si Romo Dan ternyata ada Pak Petrus Pak Petrus tuh Mentornya Romo Oke Gitu Dan di hari itu Pak Petrus udah pelajarin Kan diminta tuh Surat gugatan cerainya Kirimin Screen capture gitu Udah dipelajarin Akhirnya decided Pak Petrus untuk Menjadi Pengacara aku Oke Gila itu dalam Hitungan satu hari Like Tuhan tuh kayak Aku yang Gila aku udah panik Udah gak tau what to do Udah hopeless banget Kayak dalam satu hari Tuhan kayak gini doang Ngebalikin kelompok tangan That easy That day Siang itu Aku punya pengacara Tim Gak cuman satu Lu kan Pak Petrus Ada tim-timnya itu Oke Tim Oke Seneng ya Banget Gila aku kan panik dong Hari Senin Mau ngomong apa Gak ngerti Dan tiba-tiba jadi Kayak gini Perkembangan yang tadinya Mau damai Silent Kok jadi Konsumsi kemana-mana Nah that's the thing Because Ternyata Si Apa Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Aku udah dikasih tau nih Sama tim lawyer Bahwa Bu Ini kan memang maunya baik-baik Diem-diem gitu As quiet as possible Tapi gak mungkin Karena di pengadilan negeri Selatan Ada TV nya gede Dimana ada tulisan nama tuh Penggugat Tergugat Nomor kasus Ini udah pasti Wartawan tau gitu loh Dan Dibilang juga ada Tiga kasus besar Di hari Senin itu Yang digelar Jadi wartawan udah pasti ada Jadi ibu siap-siap aja ya Oh Oke yaudah Yaudah mau gimana lagi Jadi Terjadilah itu Pas udah selesai Sidang Keluar Pengacaranya udah berat Banyak banget Dan aku Mingster kesana No comment Ngomongnya sama pengacaraku aja Gitu loh Aku terus jalan No comment Nah disaat itulah Pengacara Memawancari Pak Petrus Gitu loh Dan disitu Pak Petrus kayak Berdasarkan gugatan Ditanya gugatannya apa Dibacain tuh sama Pak Petrus Sedetil mungkin Yang terisi di gugatan itu Gitu Tapi disitu mungkin Pak Petrus memang Tivenya kan kebapak-bapakan Dan memang Apa ya Santai kebapak-bapakan Ada satu momen Dimana Pak Petrus bilang Kasian sama aku Gitu Oke Nah itu Akhirnya Boom Jadi besar Terjadilah mungkin Dalam satu dua jam Bahwa Ari ganteng-ganteng Pelit Wah itu Satu Indonesia langsung Bikin konten Whatever itu Bahwa Ari ganteng-ganteng Tapi pelit gitu Ari mencukupi Kebutuhan keluarga Kan Iya makanya Aku Setelah itu terjadi Kan makin Ngeblunder lagi Akhirnya Aku yang ngamuk-ngomong Pas Waktu itu Sidang keberapa Ada wartawan banyak Akhirnya aku Aku pikir Oke Ini saat Aku bilang Aku kayak Mau ngebantu dia Supaya Jangan Dibully lagi Gitu loh Aku bilang disitu Bahwa No Ari gak pelit Ari selalu mencukupi Kebutuhan Keluarga Gitu loh Aku mencukupi Kesian gitu loh Oke Iya jadi Karena tujuan dari awalnya Kan damai ya Iya Tapi kalau misalnya Damai ya Kalau hubungan dengan Ari Kayak gimana sih Masih sering chatan Atau komunikasi ngomong telepon Atau blok-blokan nih Sekiranya Enggak lah Enggak Enggak Tapi komunikasi Seadanya banget sih Kalau sekarang ya Kok kemarin Sidang mediasi Sampai salaman aja Kagak Karena kan Ya mungkin Udah saling ketemu Kali ya pagi-pagi Kalau yang pertama kali banget tuh Yang ketangkep sama wartawan Sebenernya aku udah kayak gini Tapi mungkin Ari nya merasa Udah ketemu aku Di pagi hari Yang dia bilang sih Karena dia udah ketemu Di pagi hari Gak merasa perlu untuk Salaman Kayak dia salaman Peluk mama gitu Jadi aku cuma begini Tapi dia enggak Yaudah aku gini aja Malu ya Aku tahu Gini deh Akut banget Oke Gini deh Kan sebenernya Awalnya kamu yang gugat nih Tapi jadi plot twist Kayak gini ya Aku gak tanya Kekurangan Suamimu deh Karena kan Pastikan kamu punya Alasan tersendiri ya Kenapa kamu meminta Untuk bercerai ya Tapi saya pengen tanya Dengan kamu kayak gini Menurut kamu Apa sih kekurangan kamu Sebagai istri Dan sebagai seorang ibu Kekurangan aku Mungkin Gak bisa menjadi yang Seperti yang dia mau Whatever that is ya Makanya jadi kayak gini Like Aku kepingin Sebenernya Kepingin supaya Apa yang aku omongin Didengar gitu loh Kayak Apa pendapatku Matter lah At least Pendapatku tuh Dan Aku masih pingin yang Pacaran Manja-manja Kayak gitu Like Mungkin aku Apa ya I don't know I don't know Kekurangan aku Oke Tapi kan ini kan Kemarin di statementnya Di Venirus nih Katanya Mas Arinya Kalau ada kesempatan Bisa mau balikin Ngajakin rujuk lagi Tersiratnya Seperti itu Ini yang masih mau Adakah jalan Untuk kembali The thing is Aku Takutnya menjadi Repeating cycle lagi Karena Kebiasaan doang Karena terbiasa Ada aku Tapi Tanpa adanya Perubahan yang Significance kan Akan balik ke Repeating cycle lagi aja Kayak selama ini Udah terjadi Dan I don't think I'm ready for that Oke Berarti kamu sudah Final decision Kamu sudah bulat Ingin bercerai Iya Tapi Aku sangat berharap Perceraiannya tuh Baik-baik aja Demi anak-anak Setuju saya Tetap kita bisa asik aja Jadi temen gitu Oke Tanpa ada Dendam kayak Berusaha Menjatuhkan Satu sama lain What for gitu We're adults And Dalam beberapa bulan Atau satu tahun ke depan Juga ini Semua akan menjadi Masa lalu doang Gitu loh So why Can't we just be civilized aja Jangan sampai Kayak gimana aku ngomongnya Cinta dan benci Itu kayak jadi Satu garis Benang doang ya Hari ini kita mencintai Besok kita benci Rasanya itu gak enak ya Iya Kadang-kadang Kadang aku melihat Ada orang yang Mudah-mudahan aku gak Kayak gitu ya Mudah-mudahan Aku berdoa terus Aku gak kayak gitu ya Kadang kita datang Ke seorang wanita Ngajaknya baik-baik Datang ke orang tuanya Menikahi dia Memperlakukan dia dengan baik Mencintai dia At the moment Bisa Berantem Jelek-jelekan Aku berusaha untuk gak sih Untuk gak akan Jelekin dia Ya again itu Tiap apanya anak-anak Dan We used to Madly in love with each other Let that be a sweet memory saja Jangan ujungnya Jadi bitter Oke Apa yang mau kamu perjuangkan Lagi sekarang Itu yang seperti Aku mau dari awal Bahwa aku gak mau Dibatas-batasin Kapanpun aku mau Ketemu Kenzo Marco Jadi aku mau Surat gugatan yang ditulis Harus ada izin dia Itu aku gak mau That's it Yes Kalau untuk Kerja Aku bisa kerja keras Harta Aku bisa cari It's not about money It's not about money It's about my rights As their mom Hanya itu aja Yes Simple ya dong Simple sih tapi Terus sih semoga Pengadilan Berpihak aku Tapi kalau boleh saya ngomong Menurutku Anak-anakmu Sudah cukup dewasa sih 14 dan 15 Kalau aku gak salah ya Cukup dewasa Aku gak ngomong Sudah dewasa banget Enggak Cukup dewasa Dan mungkin One day mereka akan Nonton video ini Dan akan menonton Secara keseluruhan Tentang pengorbanan Seorang ibunya Dan mereka yang Paling merasakan Masa kemasakan kamu Sejak umur mereka Baru lahir Asih kamu Pendampingan kamu Mereka pasti bisa Merasakan itu Dan at the end Mereka sendiri Yang akan memilih Sebenarnya sih Boleh Vonis Hakim Boleh memutuskan Apapun Haasunya Ada di tangan ingat Haasunya Ada di tangan suami Tapi anak-anakmu Sudah gede Dan usia-usia Seperti itu Juga usia Yang tidak bisa Dihalangi oleh siapapun Dia tetap akan Ketemu dengan ibunya Mau dihalangin Kayak gimana Bukan anak Umur 2 tahun 3 tahun So Percaya diri saja Serahkan semua Yang pada yang di atas Lakukan semua Yang terbaik Cukupin kepenuhan kamu Pantaskan diri kamu Isi diri kamu Iya Saya yakin Anak-anakmu Akan datang Kepada kamu sendiri Amin Kenzo udah sempet bilang sih Kenzo kan bentar lagi Punya mobil Kenzo yang akan datang Kepada mom Bawa barang Barang grocery Mami yang masak Asik Keren Tapi kamu ikhlas ya Gak dapat apa-apa Gitu Iya Karena aku percaya Aku bisa bekerja Kalau Ya kalau aku gak dapat apa-apa Aku akan bekerja Sekarang kamu kerja Kembali menjadi Lebih aktif lagi Di Bagian sport Aktif lifestyle Bikin-bikin event Dan aku akan kembali Ke baking Ke cooking Gitu-gitu And maybe Sampai aku bisa kembali Ke dunia education Oke Ya Saat ini sih masih di bagian Aktif lifestyle-nya Gitu Aku sangat tertarik banget Dengan ingin sebenernya Nanti abis ini kita ngobrol bisnis ya Dan tanya Tanya dokter Richard Tanya dokter